Dalam simulasinya, pesawat target melepaskan 8 suar umpan yang merupai sinyal inframerah untuk mengacaukan rudal. Namun, rudal mengabaikan suar dan langsung menghantam pesawat. China Central Television pada Sabtu 12 Februari melaporkan rudal QW-12 berhasil menembak jatuh pesawat target yang dirancang khusus. Target ini mensimulasikan helikopter serang dengan meniru sinyal inframerahnya. China melakukan uji coba rudal portable baru bernama QW-12. Rudal ini disebut sangat spesial karena memiliki kemampuan anti-decoi atau mampu menghindari teknologi pengecoh sehingga bisa melesat lebih mulus menuju target. Pakar militer China menilai belum ada rudal lain di dunia yang memiliki kemampuan seperti ini. Setelah berhasil dengan target pertama, uji coba dilanjutkan dengan menggunakan target lain yang mampu bergerak lebih cepat. Dikutip dari Global Times, uji coba berikutnya menggunakan roket kaliber 122mm yang mensimulasikan jet atau rudal jelajah yang terbang dengan kecepatan 360 meter per detik. Pada tes kedua, QW-12 kembali berhasil mencegat targetnya dengan tabrakan langsung. Rudal QW-12 menggunakan detonator kedekatan lasernya untuk meledakkan dirinya di dekat target. Dengan metode tersebut, rudal mampu menjatuhkan target melalui gelombang kejut dan serpihan ledakan. Sampai saat ini, China masih jadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang secara mandiri mengembangkan rudal pertahanan udara portable. Sebagai model terbaru, QW-12 dirancang dengan teknologi paling canggih, memberikannya ukuran kecil, ringan, dan daya tembak yang tinggi. Menurut Xi, QW-12 juga dipasang pada kendaraan sehingga memberikan mobilitas yang tinggi pada kekuatan penghancur seperti itu. Satu kendaraan juga bisa membawa beberapa unit sehingga kemampuan penghancurnya semakin besar. Oke, dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang berita yang satu ini? Tentang kecanggihan rudal portable milik China yang terbaru? Sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you! Terima kasih telah menonton!